Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys di channel awiman huwa di video sebelumnya supremai system kita sudah melihat ya bagaimana salah satu survivor yang selamat ternyata memiliki sebuah senjata dan menembakkannya di udara dengan harapan penyintas yang lain mingkir dan memberikan dia jalan saat melihat An-An dari bawah dia berkata kalau ingin menjadikan An-An sebagai budak hidupnya guys karena An-An memiliki spasial bag yang berisi banyak makanan serta minuman setelah beberapa saat para zombie akhirnya berhasil memasuki pangkalan dan memakan para penyintas para penyintas pun berteriak kesakitan sembari meminta tolong karena begitu banyak zombie yang menerobos Shio Wei sangat pesimis dan tidak tahu bagaimana cara mereka bisa kabur dari tempat ini untungnya An-An membaca buku diari milik host guys jadi dia bisa tahu kalau host sudah menyiapkan helikopter di balkon khawatir kalau akan ada peristiwa seperti sekarang ini pria yang membawa senjata berhasil naik ke balkon dia pun mengemis dan berharap agar An-An membawanya namun saat host dulu dilemparkan ke kawanan zombie mereka hanya berdiam diri dan menonton kalau cuma seperti itu An-An pun juga bisa melakukannya guys di perjalanan Shio Wei bertanya kepada An-An kemana tujuannya kali ini An-An berkata kalau ia ingin pergi ke area W mendengar hal itu Shio Wei pun berkata kalau An-An sudah gila area W adalah tempat pertama kali wabah muncul jadi sudah dipastikan kalau tempat itu penuh dengan zombie guys An-An punya pikiran yang berbeda karena menurutnya semakin banyak zombie semakin banyak pula guys inti kristal yang akan dia dapatkan wajah An-An tiba-tiba saja menjadi pucat tentu saja hal ini membuat Shio Wei khawatir rupanya karena helikopter tidak memiliki bahan bakar yang cukup An-An terpaksa menemukan menggunakan energi miliknya sendiri agar helikopter bisa tetap terbang selain itu alasan lain An-An pergi ke area W tidak lain dan tidak bukan karena pengisi dayanya ada di sana guys dengan susah payah An-An sampai juga di area W di area W sendiri seorang pria bernama Mo Yi Han sedang berdiri bersama anak buahnya dan memperhatikan helikopter yang dinaiki oleh An-An dari kejauhan karena Mo Yi Han sangat membutuhkan helikopter tersebut dia pun pergi ke lokasi jatuhnya helikopter guys saat sampai di sana melihat cara helikopter yang jatuh Mo Yi Han berpikir kalau orang-orang di dalamnya berada dalam kondisi yang sangat buruk guys meskipun begitu terlepas dari lawannya apakah manusia atau zombie Mo Yi Han tidak akan membiarkan satupun dari mereka keluar dari tempat ini hidup-hidup guys apakah yang akan dilakukan Mo Yi Han setelah dia tahu kalau yang lolos dari helikopter tersebut cuma An-An seorang dan bagaimanakah cara An-An mendekati Mo Yi Han untuk mengisi energi miliknya yang habis mari kita saksikan kelanjutannya di video berikut ini guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!